Assalamualaikum, selamat pagi. Saya ingin menunjukkan ini adalah tanaman bayam yang saya tanam di pekarangan rumah saya. Sehat, hijau dan segar ya. Sebenarnya, semua orang pasti bisa menanam bayam. Dan saya yakin pasti bisa karena caranya gampang. Tetapi sebenarnya ada beberapa tips yang harus kita lakukan agar tanaman bayam yang kita tanam ini jangan sampai gagal panen ataupun terserah hama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana tips menanam bayam cabut di pekarangan agar bisa panen setiap hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat datang di Kebun Indra Taridan. Channel edukatif tentang tips berkebun dan bercocok tanah. Silahkan tekan tanda subscribe dan tekan tanda lonceng agar para sahabat tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Terima kasih. Persiapan lahan yang perlu dilakukan untuk penanaman bayam ini antara lain adalah melakukan penggemburan pada bagian atas tanah. Penggemburan ini penting sekali agar bayam yang kita tanam nanti tumbuh dengan bagus dan optimal. Ada pun pupuk yang perlu dipergunakan adalah pupuk alami seperti pupuk kandang dan pupuk kompos. Tidak terlalu memerlukan pupuk kimia lainnya. Perlu diperhatikan dalam menanam bayam, hindari tempat menanam yang terlalu berangin karena bayam bisa tumbang jika terlalu terbuka terkena angin. Karena itu tanamlah di sudut-sudut rumah yang cukup matahari tetapi tidak terkena angin yang kuat. Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial untuk menanam bayam, bayam cabut di halaman pekarangan. Jadi caranya gampang sebenarnya. Nanti kita cuma perlu menyiapkan bibit bayam. Usahakan bibit bayam yang memang kualitasnya super ya. Yang dia akan berkecambah sekitar 90 persen. Merknya boleh apa saja. Kemudian pasir. Dan satu lagi adalah ini dia. Insektisida anti semut ya. Nah, ini kita campurkan. Yang pertama, bibit bayamnya kita campurkan ke pasir. Kemudian kita berikan bubuk anti semut ini. Karena bibit bayam ini kalau dia tidak diberikan ini, kita khawatir nanti akan dimakan oleh serangga ya. Jangan lupa selalu mencuci tangan nanti setelah selesai memegang ini ya. Tujuannya dicampur dengan pasir itu agar waktu kita menebar, dia bisa rata. Karena kalau enggak nanti susah untuk buat ratanya. Nah, sekurang lebih seperti ini. Agar penanaman ini menjadi lebih berhasil. adalah kita menimbun bagian yang sudah kita panam tadi. Agar dia sedikit tertahan ya. Karena kalau dia terlalu tumbuh di permukaan, kita khawatir nanti dia gampang tumbang kalau terkena air. Nah, jadi kita harus timbun sekitar 1 atau 2 cm. Kemudian setelah kita timbun, mungkin nanti kita akan siram ya. Nah, seperti ini dia kurang lebih. Sahabat, dimanapun berada, tinggal kita siram. Kemudian kita siram ya sampai jenuh. Bayam sebenarnya cocok ditanam pada awal musim hujan. Karena memang dia membutuhkan banyak air. Dan dia akan tumbuh subur jika daerah itu curah hujannya tinggi. Nah, jadi kalau kita daerah kering, mungkin cara mengakalinya ya kita harus rajin menyiram ya. Nah, yang perlu saya ingatkan lagi, bayam ini dia cepat dipanen. Ya, umur-umur 21 hari juga sudah bisa. Nah, saya pikir ini sudah cukup lumayan. Karena memang tadi baru hujan ya. Saya pikir cukup begitu saja. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat untuk para sahabat dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini adalah penampakan bayam yang disemai pada usia sekitar 3 hari. Salah satu perawatan rutin yang perlu dilakukan adalah menyiram pada pagi dan sore hari jika tidak ada hujan. Ini adalah bayam pada usia 1 minggu. Bayam tidak memerlukan pemupukan jika pertumbuhannya baik. Tetapi jika terlihat bayam yang tumbuh tidak maksimal, maka pemupukan dengan sedikit orea juga baik untuk diberikan agar membantu pertumbuhan bayam menjadi lebih bagus. Ini adalah penampakan bayam yang kita semai 10 hari yang lalu dan sebentar lagi kita bisa panen bayam-bayam organik ini di pekarangan rumah sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.